Amin Baik shalom selamat malam Shalom Sekali lagi shalom Merdeka Haleluya Ya baik Malam hari ini kita bersyukur Dimana kita bisa Beribadah lagi Yaitu semua karena Kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Pertama-tama saya ucapkan Terima kasih Yang berbunuh datang kepada pemimpin Yang telah memberikan saya kesempatan Untuk membagikan kebunuhan Tuhan-tuhan hari ini Jadi saya bukan jago banget Tapi kita sama-sama belajar Untuk belajar kebunuhan Tuhan Baik saudara-saudara itu Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya mungkin Sebelum-sebelumnya kita telah mendengar Keputusan dari hal-hal yang luar biasa Ya pemimpin lalu Dikatakan keberhasilan dan keberuntungan Ya pasti di dalam keberhasilan dan keberuntungan Ya apa yang harus kita lakukan Kita harus rendah hati Ya Jadi saya sedikit bersaksi Assalamualaikum Dimana Gak tau tahun berapa itu saya Tahun 2018 ya Kemutusan ya TKL Ya Saya bisa berhasil di tempat TKL saya Karena saya merendahkan hati Ya bukan dalam arti Di saat tidak banyak Masalah atau problem Pasti banyak Ya Ya tapi Ketika kita Merendahkan hati Apapun yang terjadi Pasti kita akan bisa melewatinya Ya Mungkin teman-teman Yang baru PKL Ya mungkin Salah satu keberhasilan mereka juga bisa Melewati Pasal PKL adalah Karena mereka Nung Tunduk Atau merendah hati Ya Karena kita Di sana tidak dianggap Ya kita sudah bekerja keras Ya kita sudah melakukan Sampai mungkin Kadang-kadang Ya itu biasa aja Kadang-kadang hati kita gimana ya Hancur Ya Jadi Enggak sehancur Ya seperti yang Teman-teman pikirkan sih Jadi itu Kunci keberhasilan Ya salah satu Kunci keberhasilan Kita bisa Melewati Setiap Pelayanan Ya Dan kebetulannya Saudara-saudariku Ya Seminggu sebelum Pulang PKL Ya pada Jumat WA Ya datang ke rumah Datang ke rumah Pasti ya teman-teman yang baru PKL Tahu itu artinya apa ya Ya Pasti keuntungannya begitu Sama-sama Ketika kita Mampu ketika kita tunduk Pasti Ah Yakinlah Anda juga akan diberkati Amin Amin Haleluya Baik untuk malam hari ini Mari kita Buka kitab kita Yang berambil dari Matius Pasal 14 Matius Pasal 14 Ayatnya Yang ke-22 Sampai ke-33 Matius Pasal 14 Ayatnya Yang ke-22 Sampai Ke-33 Kalau sudah dapat Beritakan Amin 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 Baik dengan judul Perekob Yesus berjalan Ya Pak Saya Baik mari kita Baca secara Bergantian Nanti saya Ayat Genapnya Dan saudara-saudara Sekalian Ayat gantinya Dan begitu Seterusnya Saya akan mulai Dari ayatnya Yang ke-22 Sesudah itu Yesus segera Memberitakan Murid-muridnya Naik ke perahu Dan menahulinya Keseberan Sementara itu Ia menyuruh Orang banyak pulang Dan Yesus Apalagi Kususus Dan Yesus Naik Kususus Untuk Berapa Sesu Beri Ketika Isya Malam Dia Sini Dan Sesu Perahu Murid-muridnya Sudah beberapa Ambil Jauhnya Dari pantai Dan diombang Apikan Melombang Ketika murid-muridnya Melihat Dia berjalan Di atas air Mereka terkejut Dan berseru Itu hantu Lalu Berteriak-teriak Karena Tahu Lalu Petrus berseru Dan menjawab Dia Tuhan Apabila Apabila Engkau Itu Suruh Aku Datang Kepadamu Berjalan Di atas air Tetapi Ketika Dirasanya Tiupan Angin Takutlah Ia Dan Lalu Lalu Mereka Naik Ke Perahu Dan Angin Pun Rodalah Dan Sesungguhnya Amin Amin Terima kasih Pembelajaran Firmat Tuhan Pembelajaran Hari ini Dan Sebagai Tema Saya akan Jangan Takut Jangan Takut Ya Mungkin Teman-teman Tidak selagi Mengendengar Dengan Katanya Jangan Takut Yang pasti Kita Yang ada Disini Pernah Merasa Takut Ya Merasa Biba Pernah Merasa Khawatir Pastinya Seperti Begitu Ada Yang Tidak Pernah Takut Disini Kalau Saya Lihat Muka Bukannya Pernah Merasakan Apa Namanya Itu Rasa Takut Ya Jadi Saudara-saudara Memang Wajar-wajar Saja Kita Mengalami Yang Namanya Rasa Takut Rasa Khawatir Memang Wajar Sebagai Kita Manusia Memang Wajar Hal Demikian Datang Untuk Kita Tapi Ada Tapi Kadang-kadang Kita Sebagai Orang Yang Sudah Percaya Anak Tuhan Sekalipun Kadang-kadang Rasa Percaya Kita Rasa Percaya Kepada Tuhan Kita Lebih Fokus Kepada Masalah Yang Kita Hadapi Kita Tidak Memang Tuhan Itulah Gagalnya Kita Sebagai Anak Karena Kita Selalu Khawatir Selalu Takut Terlebih Kepada Mungkin Adik-adik Semester Yang Baru Datang Mungkin Datang Kesini Mungkin Banyak Rasa Bimbang Keraguan Takut Ya Mungkin Saya Menjalani Proses Di Proses Selama 4 Tahun Namanya Ya Mungkin Udah Kepikiran Seperti Begitu Gimana Kebutuhan Saya Meskipun Kita Gratis Disini Saudara Saudara Free Uang Kuliah Asral Tapi Pasti Kita Kita Menggunakan Kebutuhan Kebutuhan Lain Kita Akan Memikir Terhadap Itu Itu Suatu Masalah Karena Saya Sudah Pernah Mengalami Saudara Saudara Ya Mungkin Ada Teman Sebagian Yang Sudah Tahu Ketika Saya Baru Semester Nabi Mengeraku Ya Karena Saya Sebelumnya Ya Ini adalah Saya Mas Mas Ini adalah Ajakan Dari Teman Teman Ya Jadi Saya Nggak ada Niat Yang Nggak Pengen Masuk Jadi Anas Seti Apa Jadi Hamba Tuhan Nggak ada Sama Sekali Ya Karena Saya Sebelumnya Saya Sudah Kerja Kerjanya Teman Tahu Nggak Saat Jidur Pasti Ada Malik Ya Sehingga Tanya Sampamu Ya Itu Ya Saya Pernah Jadi Siapa Ya Di suatu Mall Yaitu Di Bekasi Ya Saya Selama 8 Bulan Di sana Ya Puji Tuhan Ya Memang Gajinya Sih Nggak Bisa 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 Mencubukan Kehidupan Saya Selama Satu Bulan Ya Ngapain Saya Lagi Melanjut Itu Ujung Ujung Nya Juga Kerja Dan Cari Duit Itu Yang Ada Di pulang Pikiran Saya Teman Teman Ya Dan Yang Kedua Karena Nggak Ada Niat Dalam Hati Saya Tapi Ya Karena Teman 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 Yang Satu Ini Mengajak Saya Ya Ayo Kawan Ini Kesempatan Ya Uang kuliah Gratis Saya Bila Ya Udahlah Coba Aja Dulu Ya Nanti Kamu Saya Baru Yusuh Kalau Kamu Bisa Buka Oke Saya Ikut Ya Oke Katanya Katanya Bikin 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 Lagi Kan Semua Saudara Saudara Saya Mengajak Ya Mendorong Saya Tapi Saya Tetap Tidak Mau Karena Saya Fokus Di Pekerjaan Saya Yang Luar Biasa Itu Ya Karena Kalau Bisa Bisa Lama Saya Sekar Bisa Jadi Kepala Security Saudara Benar Yang Kalau Saya Melanjutkan Profesi Saya Pasti 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 Jaman Saya Udah Lai Yang Jadi Ya Puji Tuhan Ada Saudara Saya Yang Saya Mengang Kata-kata Yang Kemarin Dateng Ke Bisuda Saya Katanya Begini Jom Aja Dulu Nanti Kalau Memang Gak Mampu Keluar Aja Pikir Saya Oh Ya Juga Daripada Saya Yang Tidak Menghargai Mereka 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 Saya Gunti Aja Nah Ya Begitu Nanti Kalau Memang Saya Keluar Aja Begitu Ya Ya Tapi Puji Tuhan Ya Saya Bisa Mendelakan Memang Awalnya Saya Merasa Susah Ya Sekitar Bulan Seminan Ke Bulan Sepuluh Saya Gintang Teman-teman Ya Ada Sesuatu Problema Yang Berjari Dalam Diri Saya Ya Masalahnya Kecil Banget Ya Kecil Ya Masalahnya Sabun Saya Habis Odor Saya Habis Dan Sekala Macam Habis Ya Jadi Saya Benar-benar Berhungul Pada saat Itu Sampai-sampai Saya Pinjam Sama Teman Ya Sudah Nggak Enak Pinjam Lagi Ya Sudah Pas Saya Pakai Dulu Pakai Ya Jadi Jadi Yaudah Tapi Saya Dalam hati Sudah Mau Pengen Melanjutkan lagi Ya Ada niat untuk Berluar Tapi Pada saat itu Saya hanya berdoa Di dalam hati Ya Tapi Puji Tuhan Ya Ada Kakak alumni Disini Ya Ya Itu hari minggu Kalau gak salah Ya Saya Aduh Puji Tuhannya Saya lagi Kami kan lagi Masih di Ruko di gereja Disana Jadi Saya lagi duduk Ya Pulang Dulu Puji Tuhannya Diajeng Saya keluar Kira yang makan Ya Udah Dapat berkat Kira yang makan Kita keluar dulu Ya Saya kira Makan Gitu loh Yaudah Nampak Gizi Nampak Gizi Yaudah Saya ikut Ya Tapi Tentunya Kami Ke warung Ya Dek Apa yang kamu gak Apa namanya Yang Yang Kurangan Gitu Nah Saya Kita Menjauh saya Segala Puji Tuhan Dibuji semuanya Itulah luar biasa Ya Tuhan Beri kemuliaan bagi Tuhan Jadi itulah kesaksian saya Yang penting kita Jangan pernah takut Karena Tuhan lebih besar Dari masalah kita Ya Baik saudara-saudaraku Ya Kalau kita lihat juga Pasal ini Ya Dimana Ya Muri-muri Yesus pada Saya itu Ada rasa Ketakutan Ya Dalam Setia Mereka Ya Kalau kita Lihat Ya Dari Ayat Pertama Ya Dikatakan Yesus Memerintahkan Muri-murinya Untuk Naik Berah Ya Bisa Dikatakan Memerintahkan Ya Memang Lama Kemudian Ya Kalau kita Lihat Ya Mereka Ketika Melihat Yesus Berjalan Di atas Saya Apa yang terjadi Dalam Kepada muri-muri Yesus Pada saya Mereka Merasa Merasa Takut Ya Pikiran Hantu Ya Padahal Itu Adalah Sesuatu Berita Yesus Kepada Muri-murinya Pada Saat Ya Pasti Ketika Tuhan Telah Merintah Muri-murinya Pada Situ Pasti Tuhan Tidak Akan Menjauhkan Muri-murinya Pada Saya Pasti Dia Selalu Bersama-sama Dengan Muri-murinya Tapi Apa yang Terjadi Kepada Muri-murinya Pada Saat Itu Ya Mereka Masih Ada Rasa Bima Rasa Taku Memang Percaya Tapi Mereka Lebih Fokuskan Yang Seperti Saya Katakan Masalah Begitu Juga Kita Kadang-kadang Sebagai Anak-anak Tuhan Memang Kita Percaya Percaya Tapi Untuk Meyakinkan Kepercayaan Kita Itu Kita Hanya Sedikit Masalah Kita Kita Sudah Lagu Padahal Tuhan Sendiri Telah Memberikan Firmanya Kepada Kita Firmanya Itu Yang Amin Jadi Ketika Mereka Melihat Sesuatu Kepribadian Berjalan Mereka 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 Sangat Ketakutan Tuhan Padahal Tuhan Telah Dulu Memberitakan Mereka Jadi Ketika Kita Melakukan Kebenaran Kebenaran Tuhan Tuhan Jangan Takut Karena Tuhan Selalu Bersama Sama Amin Jadi Kata Takut Disini Teman Teman Kita Harus Berani Kita Harus Berani Dan Melangkah Jangan Dengan Sebuah Suatu Masalah Di depan Kita Kita Tidak Berani Melangkah Tidak Merah Melangkah Kadang-kadang Kita Seperti Begitu Dengan Adanya Masalah Yang Besar Depan Kita Padahal Awalnya Kita Jalan Terus Tapi Dengan Bumcangan Besar Kadang-kadang Kita Merasa Bumcangan Tidak Bisa Karena Kita Fokus Ke Masalah Tersebut Tapi Ketika Kita Percaya Ada Tuhan Yang Lebih Besar Dari Masalah Itu Pasti Kita Kalau Kita Lihat Ayat Yang Ke 28 Kita Lihat Petrus Dikatakannya Lalu Petrus Berseru Dan Menjawab Dia Tuhan Apabila Engkau Itu Suruh Aku Datang Dupan Amu Berjalan Di Atas Air Kata Yesus Datang Datarlah Maka Petrus Turun Dari Perahu Dan Berjalan Di Atas Air Mendapatkan Yesus Kalau Kita Lihat Ini Petrus Berseru Dan Menjawab Dia Tuhan Apabila Engkau Suruh Aku Datang Kepadamu Berjalan Di Atas Air Dan Yesus Mengatakan Datang Petrus Memang Datang Pada Saat Itu Dia Menghapiri Yesus Dengan Iman Luar Biasa Dia Melangkakan Kakinya Dari Awal Dengan Percaya Kepada Yesus Dengan Perkatanya Kepada Yesus Yang Mengatakan Datanglah Itu Yang Dia Pugang Dan Dengan Dia Melangkarkan Kaki Dia Percaya Bahwa Dia Akan Selamat Tapi Di Pertangan Jalan Ada Angin Keca Mulai Rasa Bimanya Mulai Muncul Rasa Takunya Mulai Ada Dia Mulai Takut Jadi Kadang-kadang Kita Seperti Begitu Kita Hanya Berani Di Awal Melangkak Di Awal Tapi Dengan Adanya Masalah Besar Di Depan Kita Tidak Bisa Aduh Kita Tidak Mampu Lagi Kita Munggu Mungkin Suatu Keperjaan Tanggungjawab Telah Diberikan Kepada Kita Mungkin Tanya Sesuatu Problem Yang Besar Kadang-kadang Kita Munggu Saya Tidak Mau Lagi Kadang-kadang Seperti Begitu Atau Dengan Kata-kata Orang Omongan Orang Dengan Kita Masih Kamu Bisa Kadang-kadang Kita Merasa Gimana Gitu Tapi Jangan Hira Berjalan Terus Yakin Tuhan Akan Selalu Bersalam Jangan Seperti Petrus Memang Awalnya Dia Beran Tapi Ketika Di Pertengahan Dia Di Ini Ombak Dia Merasa Takut Bimba Tapi Kalau Kita Percaya Tak Percaya Jadi Saya Biarkan Keraguan Kita Hadir Dalam Hidup Kita Sekalipun Tampaknya Buruk Sangat Tidak Bahkan Tidak Ada Harapan Yang Dilanda Beran Jangan Takut Sebab Tuhan Selalu Menyertai Amin Jadi Saudara-saudara Aku Apa yang harus Kita Lakukan Di dalam Hal ini Supaya Kita Tetap Jangan Takut Yang pertama Hidup Di dalam Doa Selanjutnya Jangan Jangan Anggap Bahwa Ketika Kita Berdoa Pagi Itu Utilitas Pagi Itu Kita Berdoa Itu Adalah Kamu Berdoa Tapi Kalau Kita Nggak Yakini Doa Itu Sia-sia Kalau Kita Hanya Ikut Data Sama Aja Doa Itu Nggak Ada Hasilnya Saya Juga Mengalami Demikian Karena Memang Itu Peraturan Asrama Jadi Saya Ikut Aja Daripada Saya Cuci Biru Satu Minggu Mending Saya Ikut Aja Kadang-kadang Kita Seperti Begitu Kita Berdoa Tapi Kita Hanya Ucapan Saja Biar Kita Tidak Berdoa Atau Sebenarnya Kita Berdoa Kita Keciduran Jadi Kita Jadikan Doa Teman Kita Untuk Ini Buat Kita Tidur Kadang-kadang Tapi Di sini Tidak Ada Semuanya Sudah Berdiam Seperti Bikin Amin Kalau Saya Yakin Semester Satu Semester Tiga Semester Tujuh Yang Sekarang Ini Sudah Semua Dalam Doa Karena Saya Muka-mukanya Malamannya Luar Biasa Hidup Di Dalam Itu Goa Di Nomor Satu Itulah Luar Biasanya Jadi Jangan Abaikan Doa Kalau Alangkabainya Kita Berdoa Secara Pribadi Juga Gak Bapak Karena Doa Itu Besar Pas Jangan Katakan Kepada Anak Sekolah Kita Mulai Pelayanan Jemaat Doanya Kadang-kadang Kita Melajari Jemaat Anak Mungkin Teman-teman Sudah Ada yang Mulai Bikin Di Sini Semester Tiga Semester Tujuh Karena Karena Saya juga pernah Mengajar Neskola Migu Kita Selalu Berdoa Seluruh Berdoa Baru Doa Nah Kita Belum Tentu Berdoa Sudah 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 Ya Memang Karena Kita Suruh Tapi Kita Sudah Berdoa Ya Itulah Masalah Tapi Sebagai Orang Sudah Berdoa Kita Harus Berdoa Amin Jangan Jadikan Doa Tuhan Yang Hal Biasa Ya Jika Anda Punya Masalah Atau Segala Suatu Keinginan Ya Jangan Ah Sudahlah Tuhan Tahu Sendirilah Apalagi Saya Juga Dia Selama Ya Saya Juga Tuhan Tuhan Tahu Apa Masalah Jangan Begitu Kita Harus Juga Berdoa Kita Harus Juga Meminsah Ya Begitu Tuhan Saya Sedih Beses Teman Kemarin Hanya Habis Sudah Saya Gak Pernah Takut Uang Sudah Saya Saya Udah Yakin Bahwa Tuhan Telah Menyediakan Dari Saya Tapi 10 Harinya Puji Tuhan Uang Sudah Saya Lulah Tapi Yang Saya Khawatir Lulah Skripsi Saya Gimana Menyelesaikannya Benar Kalau Uang Sudah Saya Memang Ya Jumlahnya Kalau buat kita Besar Ya Besar Jumlah Tapi Saya Tuhan Kawatir Karena Saya Yakin Bahwa Tuhan Menyediakan Bagi Saya Saya Selalu Berdoa Dalam hati Itulah Makanya Harus Berdoa Itu yang Pertama Saudara Saudariku Dan Yang Kedua Percaya Kepada Tuhan Jangan Jangan Seperti Murid-murid Yesus Yang Tadi Tuhan Telah Perintahkan Mereka Untuk Menyeburan Ya Naik Berlahu Tapi Rasa Takut Mereka Rasa Mereka Masih ada Ya Kadang 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 Kita Seperti Itu Firman Tuhan Ya Tuhan Menyuruh Mereka Tapi Kadang Mereka Takut Ketika Melihat Mereka Itu pun Tuhan Yesus Sebelum Dikiran Hantu Jadi Kita Sebagai Yang Sudah Percaya Nama Tuhan Kita Harus Biyakan Dan Amin Karena Firman Tuhan Tuhan Itu Jangan Selesa Kita Pasti Menang Amin Apapun Itu Masalah Apapun Itu Permulamu Teman Teman Yakin Dan Percaya Tuhan Selalu Besok Amin Dan Yang ketiga Teman Teman Ini Nomor Tiga Kalau Nomor Tiga Mulai Mikir Biasanya Seperti Begitu Haleluyah Tetap Arahkan Pandangan Kepada Yesus Bukan Pada Masalah Mungkin Bisa Bisa Baca Dalam Ibrani Pasal 12 Ayat Yang kedua Ibrani Pasal 12 Ayat Yang kedua Bisa 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 Bajakan Semua Dengan Suara Pencet Kirim Kalahkan Asim Senyum Boleh Pergi Baca Demikian Firman Tuhan Marilah kita Melakukannya Dengan Warta Yesus Tujuh Kepada Yesus Jadi Segala sesuatu Yang kita Laguan Kita Laluan Kepada Yesus Kristus Jangan Seperti Saya katakan Tadi Kita Lebih Fokus Ke Masalah Kita Jadi Kita Harus Yakin Ngepercaya Bahwa Yesus Lebih Besar Dari Masalah Yang kita Kadang-kadang Kita Seperti Begitu Ya Aduh Kita Sudah Ngeluh Sebelum Kita Ini Berjuang Cinta Sudah Ngeluh Tapi Gak Bisa Ya Apalagi Ya Mungkin Sebesar Satu Dulu Di kampung Saya Selalu Dibangunin Pagi-pagi Ya Udah Disiap Pisan Apa Ya Atau Lagi-lagi Ya Teman-teman Semua Yang Semesta Satu Disini Takut Di kampung Di ambil Pacar Bisa Aja Takut Tapi Ketika Anda Ya Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Semasa Kami Jangan Buking Pacar-pacaran Dek Obus Dulu Kuliah Ya Kalau Sudah Lulus Boleh Kalau Sudah Lulus Boleh Ya Puji Tuhan Saya udah alum Soalnya Itu pun Saya Masih Fokus kerja Dulu Kan Begitu Seperti Teman-teman Propos Jadi Jadi Pasih Ngerasa Sesuatu Yang Baru Ya Ada Pikir Yang Kemana-mana Ya Tapi Pokus Kuliah Dulu Teman-teman Ya Itu Yang Ketiga Ya Kita Makan Paham Kita Kepada Yesus Aamiin Dan Yang Keempat Ya Keempat Ini Baru Keempat Miliki Keberanian Jangan Takut Dan Singkirkan Setiap Kemimbangan Ya Bisa Dilihat Masmur Pasal 46 Masmur 46 Ayat 2 Sampai Ketiga Ini Dilihat Kalau Seorang Bisa Bancangkan Bola Kita Masmur Pasal 46 Ayat 2 Sampai Ayat Yang Ketiga Ayat Luar Luar Biasa Kita Dikatakan Disitu Tadi Miliki Keberanian Jangan Tahu Dan Segikan Setiap Biwa Ya Karena Kita Punya Tuhan Yang Besar Jadi Apapun Itu Ya Apapun Masalah Yang Mengocokkan Anda Ya Mungkin Dari Dalam Dari Luar Ya Jangan Peduli Ya Asalkan Kau Hidup Dalam Tuhan Ya Perti Tuhan Akan Menyertai Saudara Saudara Yang Berti Jangan Dari Kita Yang Buat Masalah Tuhan Ya Kadang-kadang Juga Kita Bikin Bermin Karena Kita Sendiri Ya Kita Buat Masalah Sendiri Jadi Makanya Masalah Itu Selalu Ada Selalu Ada Jadi Teman-teman Untuk Saudara-saudara Semua Ya Dari Tepat Ini Ya Jangan Pernah Mundur Ya Beranikan Lampu Langkah Apapun Jurang Di depan Anda Ya Ketika Anda Bersama Yesus Pasti Anda Mendawatinya Ya Disitu Dikatakan Tadi Ya Jangan Takut Jangan Takut Ya Ini Alah Seringkali Di ucapkan Oleh Yesus Kepada Murid-muridnya Karena Kenapa Ini Alah Suatu Ya Kata Semangat Untuk Murid-muridnya Pada Saat Itu Ya Untuk Melangkatkan Kaki Mereka Ya Untuk Bisa Berjalan Ya Berjalan Sendiri Ya Jadi Begitu Juga Dengan Kita Bersama Sama Kepat Ya Kami 16 Orang Ya 4 Tahun Ya Kami Telah Bersama Sama Ya Tapi Lihat Ujungnya Akhirnya Kami Bisa Teman Hingga Bersama Sama Lagi Ya Pasti Rasa Kangen Itu Pasti Ada Teman Teman Ya Tapi Wala Apa Gitu Ya Kita Sudah Diutus Dimanapun Kita Berada Ya Jadi Kita Harus Murani Berlangkat Kaki Jangan Kita Bergantung Pada Teman Kita Boleh Tapi Minta Sama Bagaimana Caranya Ya Begitu Ya Jadi Untuk Itu Teman Mari Kita Jangan Tahu Lagi Apapun Persoalan Yang Kita Hadapi Mari Kita Maju Terus Karena Kita Harus Selalu Mengandang Tuhan Amin Ya Nomornya Sampai Disitu Ya Sampai Keempat Saja Jadi Itulah Yang Harus Kita Lakukan Biar Kita Bisa Tetap Kuah Dalam Tuhan Yang Pertama Hidup Di Dalam Doa Percaya Kepada Firman Tuhan Ya Tetap Arang Kepada Yesus Dan Yang Kepada Berliki Kepada Dia Jangan Takut Dan Sekirkan Setiap Demi Bahan Amin Baik Saya Udah Kemen Musik Maju Kedepan Kemenyanyikan Lagu Kemenyanyi Haleluya